Intro Nah terima kasih banyak Ibu Christy Saya seneng sekali nih penjelasannya Jelas, gampang dimengerti, tidak ruwet Biasanya kalau orang ini suka ruwet-ruwet saya pusing gitu Tapi ini saya bisa mengerti dan saya hafal semua nih Penyebabnya ada seed Sensory, escape, attention, tangible Jadi gampang nih Ibu-Ibu ingetin ya Cuman nih pertanyaan pertama nih udah bikin saya agak stres nih Dok apakah steaming bisa diturunkan dengan bantuan biomedis? Bu, udahlah gak usah ikut biomedis ini Saat ini belum ada obat ajaib buat otis ini Ikuti mana yang sudah jelas aja bukti ilmiahnya Ibu akan buang-buang uang dah Dengan ikut terapi-terapi begini Gak ada gunanya menurut saya Bukti ilmiahnya juga tidak ada gitu Kalau kita baca di penelitian-penelitian Nah Ibu Christy saya kaget juga nih Jadi saya udah tua begini Umur saya udah hampir 70 Masih steaming ya Iya kita semua kan Steaming bagian dari kehidupan ya Saya gigit kuku masih nih Berarti normal ya berapa ya? Hah? Normal ya berarti ya? Jadi gak usah apa-apa ya Kan cuman saya gak lakukan di depan orang ya Saya gigit kuku kalau sendirian Saya makan baju nih gini Sampai istri saya pikir di lemari banyak coro Baju kawas kamu kok bolong-bolong semua ininya katanya Ya dibersihin lemari saya Dipikir ada binatang apa gitu Gak taunya bajunya saya yang makan Dia gak tau Jadi saya gak di depan dia Gigi-gigi baju nih Baik nih pertanyaannya banyak Dan ini saya rasa manfaatnya banyak nih Buat untuk ibu-ibu Karena semua orang tua pasti ada pertanyaan tentang steaming Dan biasanya semua orang tua Naksu betul buat menghilangkan steaming ini Silahkan Mbak Anita Oke Siap Terima kasih Prof Nah Chris nih banyak banget memang pertanyaannya Dari Ibu Susilo Dwi Rahayu nih Apakah scripting atau menirukan dialog dari film adalah bentuk steaming? Pertama itu Terus anaknya itu ASD usia 7 tahun Sering scripting dari film anak yang sering ditontonnya Jika bentuk steaming bagaimana mengatasinya? Gitu Oke Ya jadi scripting seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Scripting itu memang salah satu bentuk steaming Jadi steaming itu bisa berubah verbal atau berubah gerakan yang berulang-ulang Nah bagaimana sekarang cara mengatasinya? Nah kembali lagi kita harus kembali lihat pada kenapa kalau anak itu steaming Nah kalau dari scripting sih kemungkinan besar adalah alasan sensory ya Jadi karena dia suka aja melakukan itu Itu menjadi suatu habit, suatu kebiasaan Nah jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah kita berikan tempat dan waktunya Jadi supaya anak itu jangan dihilangkan 100% Maksudnya jangan dimarahin juga Jadi biarkan dia steaming pada saat-saat istirahat misalnya Seperti itu atau tidak pada tempat-tempat yang mungkin mendapat banyak perhatian sosial Seperti itu sih Bedakannya dengan Echolalia gimana? Maksudnya gimana bro? Echolalia kan meniru juga apa yang pernah dia dengar gitu Terus dia ucapkan balik Apa bedanya sama steaming? Oh ya oke Kalau Echolalia itu dia akan seperti Dia akan ingat sesuatu terus dia akan ngomong Selama itu tidak berulang-ulang dan konstan Maka itu nggak bisa dianggap steaming Jadi Echolalia sometimes kalau misalnya kita ngomong sesuatu Anaknya menirukan Tapi kalau steaming itu berarti anaknya misalnya kita ngomong Halo, anaknya bilang halo, 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 halo Constantly seperti itu baru itu adalah steaming Seperti itu Iya top banget lah Christy Oke, tapi ini kan berkaitan tadi dengan nonton film Mungkin juga ada intervensi antisidennya ya Christy yang bisa dilakukan Benar, benar Jadi kalau antisidennya berarti yang bisa kita lakukan adalah Kita mesti lihat tuh filmnya yang seperti apa sih yang membuat dia itu steaming gitu kan Nah, ada juga pasti ada dong film-film yang dia nggak menjadikan itu steaming Jadi itu nanti orang tua sama BCBA atau terapis bisa bekerja sama untuk memilah-milah Karena kalau BCBA atau behavior terapis itu kan kerjaannya seperti itu ya Nanti kita akan breakdown Jadi yang, aduh kenapa kok kayak gini kan Nanti kita aja set pertanyaan di ruang kecil-kecil-kecil sampai kita tahu Oh ini loh titik permasalahannya itu yang ini gitu Oke Nah, berikutnya dari Bu Nina Apakah steaming dapat hilang seiring tambah usia? Nah, anak saya 5 tahun steaming saat dilarang dia mengerti steamingnya tapi kemudian berubah Nah, ini yang tadi kita sempat bahas ya Dari flapping hand menjadi tapping fingers Nah, gimana tuh mungkin dapatnya Nah, ya memang steaming itu bisa berubah ya Nah, karena tadi karena dilarang itu Jadi steamingnya itu tetap fungsinya itu masih sama Kita kan mesti tahu tuh fungsinya apa Nah, kalau kita cuma melarang steaming yang itu Tapi dia nggak mendapatkan kelegaan dari hasil steamingnya Maka steamingnya akan berubah, berubah, berubah terus Nah, ini bahaya nih Dulu tuh ada saya pernah ikut training Orangnya bilang kayak Pertama, dia ini suka tarik-tarik rambut Kemudian itu di-stop, di-pukul-pukul kepala Di-stop lagi, hilang sih Terus akhirnya judug-judugin kepala ke tembok Nah, akhirnya berarti kan tambah parah, tambah parah, tambah parah Yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa sih? Ketika ternyata dicari Oh, ternyata kebutuhannya itu sebenarnya adalah menghilangkan rasa sakit Which is ternyata dia tuh ada tumor otak gitu kan Nah, itu harus cepat Sebenarnya jangan dihilangkan steamingnya Tapi konsultasilah ke dokter dulu Sehingga Kalau udah di Apa ya Kita menemukan akar permasalahannya Baru nanti kita ngomong Steamingnya itu perlu diganti atau tidak Perlu dihilangkan atau tidak Nah, gitu sih Balik lagi, behavior ada fungsinya ya Selalu ya, Christy ya Nah, ini dari Ibu Dewi Bulan Anak saya ASD usia 6 tahun Sudah 3 hari ini terbangun tengah malam dan sulit untuk tidur lagi Nah, ini mungkin butuh bantuan prof nih Bagaimana cara mengatasinya agar ia tidak steaming tengah malam Jadi, tengah malam tuh self-talk, scripting Nah, selama ini untuk bantu tidurnya dikasih melatonin 0,5 miligram Tidur pukul 9 atau 10 malam Lalu bangun lagi jam 1, jam 2 pagi sampai jam 7 pagi Jadi, 3 hari berturut-turut Orang tua juga cukup melelahkan Nah, bagaimana nih menghilangkannya Dan bagaimana obatnya tuh, Prof? Obat dulu ya Melatonin itu aman sekali Sebetulnya bukan obat Tapi ya, boleh dibilang Hormon buat tidur Aman sekali Saya juga suka makan Kalau lagi iseng Enak tidurnya Tapi 0,5 kurang ya Biasanya kalau 8 tahun itu 6 tahun 6 tahun 6 tahun, kurang lah Kan tabletnya 3 miligram Pakai setengah tablet dulu Kalau nggak bisa, boleh naik 1 tablet, nggak apa-apa Aman banget ya Itu Buat gangguan tidur pada otis yang di-approve memang Hanya melatonin Kalau dari saya sih Mungkin pertanyaannya Baru 3 hari ya katanya tadi Susah tidurnya Oh, 3 hari kebangun ya Nah, adakah perubahan? Adakah perubahan dari 3 hari yang lalu Sama hari sebelumnya Sebelumnya kan berarti enak tidurnya Perubahannya itu apa sih? Coba dicari Kalau memang ternyata Nggak ada perubahan ya Memang mungkin harus Pakai obat ya Oke Baru 3 hari Nggak bisa pakai obat Iya Nah, dari Risnauli Simangalo Bagaimana meminimalisirkan Steaming dalam bentuk Anak meracau? Nah, anaknya meracau terus nih Meracau itu Meracau itu ngomong Terus ngeceh Terus gitu Skripting berarti ya Skripting Dari fungsinya Dari fungsinya Cuman Lebih baik Paling bagus sebenarnya Digantikan dengan Verbal behavior Jadi, kita kepingin tahu kan Kenapa sih kok anak ini Ngomong terus gitu Jadi, ketika dia nanti Diterapi Dengan baik Diterapi dengan tepat gitu Maka, meracaunya ini Akan berkurang Dan Ngomongnya akan semakin banyak Ngomong yang Fungsional Seperti itu Jadi Mungkin perlu untuk Lihat Taknya yang beruri itu tadi ya Yang tentang Verbal behavior Jadi Istilahnya tadi yang Christy bilang ya Dicarikan alternatif Perilaku yang sebenarnya Lebih normatif gitu ya Yang lebih sesuai sama Seharusnya gitu ya Nah, ini ada pertanyaan Dari Youtube nih Christy Apakah steaming bisa Dikarenakan kebiasaan Misal karena suka main game Tiba-tiba jadi suka steaming Padahal tadinya Gak pernah steaming Oke Bisa jadi Bisa jadi Karena Kita gak Gak terlahir Dengan steaming gitu ya Kita kayak melihat Keadaan di sekitar Terus kita Mulai eksplorasi Dan ketika kita Menemukan steaming itu Menenangkan Atau steaming itu Ternyata sesuatu yang Ya Yang nyaman Maka kita akan Melakukan itu Jadi Sangat-sangat bisa Kalau Alasannya seperti itu Tapi yang penting adalah Bagaimana caranya Kita ini Steaming itu Tidak mengganggu Bagaimana steaming itu Seminimal mungkin Gak mengganggu Dan membuat Dan tapi tetap Tetap ini ya Apa Kalau misalnya memang Dari game Alasannya dari game Terus alasannya itu Jadi akhirnya Jadi mengganggu Maka memang Perlu adanya intervensi Oke Jadi bisa ya Tetap Bahwa itu Memicu Steaming gitu ya Dan perlu Tengah intervensi Nah Ini hampir-hampir sama Ada Dari Bu Yesi Yang anaknya Mengetuk Barang Seperti Lego Atau mainan Kegigi Secara berulang Nah ini anaknya Empat tahun Ada lagi Bapak Idam Abdillah Kalau ini Anaknya suka Menggepakan tangan Saat berjalan Nah ini bagaimana Mengatasinya Kalau yang gigi Itu kayaknya Perlu dilihat ya Giginya sakit Atau enggak ya Jadi Gimana ya Prof Itu mesti Dicek ke dokter gigi Supaya Ya boleh aja Tapi Saya rasa itu Kalau diketuk Berulang-ulang Bukan sakit gigi ya Tapi memang Steaming gitu Tapi kalau Berulang-ulang Terus kan Bisa bahaya Itu makanya Harus cepat Cepat Dikonsultasikan sih Bagaimana Cara Menyetopnya Karena Lama-lama Bisa Kerapos juga Bahaya Terus yang kedua Tadi Menggepakan Paktangan ya Saat berjalan Menggepakan Tangan Berarti Kembali lagi Tergantung fungsinya ya Memang susah sih Kalau ditanya dengan Bentuknya Seperti ini Kita gak bisa Melihat bentuknya Kita harus lihat Kenapa Kok anaknya Kayak gitu Ini salah satu Yang paling sering Bu Kristi Di mal Dia Dia karena Seneng Apa Excited Tadi Tadi ada Seated ya Benar Cari Ini salah satunya Tempatnya rame Situasinya Bisa dia Apa Eh tadi apa Escape Dia gak seneng Dibawa ke mall Bisa juga Tangible Mau minta sesuatu Dia Cek cek Biasanya Ibunya Malu Karena diliatin orang Terus diambil Anaknya gitu Ini banyak sekali Kita temukan Sehari-hari Betul Memang betul Tapi Betulin tadi Kristi juga bilang Sebenarnya Kalau kita bicara Soal steaming Bukan dilihat Bentukan perilakunya Lebih Tapi Fungsi dari perilaku Itu apa Nah yang tadi Prof bilang Ada F E A T Dari empat itu Yang mana Kira-kira Apakah memang Dia sensorinya Apakah Escape Atau Atencion Atau memang Karena Pengen sesuatu Tangible-nya Seperti itu Nah itu yang kita harus Lebih lihat kali ya Nah Saya Ada Ibu Dwi nih Anak saya Lompat-lompat Mengenal tempat Dan suka Menyusun mainan Jadi ditata Nah Ini usianya 22 bulan Dan belum berbicara Tapi Waktu 11 bulan Sudah bisa tuh Papa Nenen Mama Tapi makin kesini Makin jarang Nah pertanyaannya Apakah steaming Berpengaruh Dengan speech delay Oke Iya Steaming itu Tidak Mengakibatkan Speech delay Steaming itu Adalah Salah satu Tanda Tanda Adanya gangguan Gitu ya Maksudnya Kalau yang Yang Seperti tadi Jadi Sering lompat-lompat Tidak mengenal tempat Seperti itu Jadi Itu tuh Berjalan bersamaan Tapi bukan karena Steaming Maka jadi speech delay Gitu ya Nah kalau yang ini Harus cepat di Ini sih Harus cepat di Intervensi Jadi terapi Perilaku Terapi Ya terapi ABA itu ya Supaya Segera Verbal behaviornya Bisa dibantu Karena Udah ada dasarnya Udah baik Semakin cepat Kita intervensi Maka semakin baik Jadi udah punya potensinya ya Padahal ya Sebelumnya ya Nah kalau ini sih Sebenarnya Dari Bukur nama Utami Ini Kayaknya cerita aja Anak saya masih suka Steaming Kalau lagi senang Kadang kalau Sedang marah Suka pukul kepala Secara berulang Nah mungkin ini Perlu segera ditangani ya Karena pukul kepala Secara berulang ya Benar Nah ini kan fungsinya Dua berarti ya Satu Karena senang Kalau yang kedua Karena marah Jadi Intervensinya Gak bisa cuman satu Intervensinya harus dua Jadi kalau senang Berarti harus Ya gak apa-apa dong Kita biarin Cuman dia nanti Ya steaming Yang seperti ini Kita akan Intervensinya berbeda Jadi Tinggal ditempatkan Pada tempatnya Kalau steaming Yang pukul kepala Memang harus diintervensi Nah Apakah melirik Sampai ke ujung Mata itu Termasuk steaming Karena banyak anak Yang nyaman sekali Dengan perilaku tersebut Yang dilakukan berulang-ulang Eye gazing Nah itu tadi Kalau melalui Melihat yang Finis di steaming Maka Jika itu terus Dilakukan berulang-ulang-ulang Maka itu termasuk steaming Oke Nah Ini dari youtube lagi nih Ibu Grace Apakah anak dengan Diagnosa ASD Atau tipikal Memang ditandai Dengan steaming Kalau ASD Oke ASD itu Ciri-cirinya ada tiga Yang pertama adalah Keterbatasan komunikasi Yang kedua adalah Sosialnya Ada keterbatasan Dan yang ketiga adalah Repetitive behavior Jadi Betul Itu adalah salah satu Tanda Autisme Tapi bukan berarti Kalau anaknya steaming Berarti autis Jadi itu yang harus Hati-hati kita Melihatnya Oke Ya memang Steaming adalah Tanda dari Salah satu tanda ya Dari Autistik Tetapi Anak yang steaming Belum tentu Autistik Oke Ini tadi Ada pertanyaan Tambahannya juga Nah dari Youtube juga Bagaimana cara Mengatasi Anak yang scripting Nah seperti Sedang memutar Video lucu nih Di kepalanya Anaknya ketawa Antusias Nah biasanya Ini menjelang Maktu tidur Karena lampu kan Lampu kamarnya Udah dimatikan Nah anaknya usia Dua tahun Oke Mirip sama Pertanyaan yang tadi ya Jadi Memang Sebetulnya Kalau sebelum tidur Dia scripting Saya rasa sih Gak terlalu masalah ya Karena kan Udah Waktunya dia tidur Kecuali mungkin Kalau dia tidurnya Sama Saudaranya gitu Mengganggu saudaranya Mungkin Perlu Diintervensi sedikit Tapi Kalau selama itu Dia mengganggu sih Mungkin gak Gak perlu Diintervensi kali ya Balik ke pertanyaan Yang tadi Di slide kali ya Kristi ya Apakah itu mengganggu Membuat Terimulasi Dan lain-lain itu ya Dan mungkin Yang tadi Kristi juga sebutkan Terkadang Steaming ini Merupakan Salah satu Cara anak juga Untuk meregulasi dirinya Atau menenangkan diri ya Apalagi kalau ini Mungkin menuju tidur Mungkin ini Cara dia juga Untuk menenangkan diri Gitu ya Jadi kalau Gak terlalu mengganggu Gak usah diintervensi ya Oke Dari Ibu Erika Dina Anak saya ASD Umur 3 tahun 10 bulan Anak saya Setiap habis main Suka buang Atau lempar mainannya Sampai habis Baru Baru selesai Buang-buangnya Apa ini termasuk Steaming Atau sebenarnya Masalah perilaku Lainnya Ini menarik ya Kalau saya lihat sih Sepertinya Lebih ke masalah perilaku Jadi Kalau ini Mungkin Gak tahu Alasannya Kenapa tuh Kok dia suka Buang-buang Tapi Pasti Bisa kita Intervensi Dengan Intervensi perilaku Jadi Entah Kita berikan Ini Jadi kalau Bisa di Stop Gak boleh buang-buang Atau Mungkin dia ada Kebutuhan Untuk Ini ya Apa Kayak Kepengen Lagi Masa-masa Eksplorasi Bukan sih 3 Oh enggak 3 tahun 10 bulan Jadi Mungkin bisa Dikasih Oh ya Dikasih tahu Buang-buang Pada tempatnya Kalau mau buang Ya buang sampah Kalau mainan Tidak untuk Buang-buang Mungkin dilihat Balik lagi Fungsinya Apa ya Dari perilaku itu Jangan-jangan Di salah satu Efek Tadi ya Lalu kembali Kesana sih Cuman ini Kalau ini sih Mungkin bisa Dikonsultasikan Ke Psikolog Atau BCBA Tendekat ya Untuk Intervensi Spesifiknya Oke Nah ini ada Ibu Asna Anak saya ASD umur 8 tahun Suka Masukkan benda Kemulut Jika saya melihat Dia langsung Keluarkan bendanya Tapi jika Tidak dilihat Dia curi-curi Masukkan bendanya Kemulut lagi Gimana cara Mengatasinya Oke Berarti Apa Kalau Dilihat Itu Tidak berfungsi Maksudnya Tidak efektif Gitu ya Intervensi Yang dilakukan Selama ini Jadi Kita Bisa Lakukan Banyak sih Bisa lakukan Antecedent Intervention Jadi Banyak Kita kasih Reminder Gitu Dengan visual Misalnya Apa ya Misalnya Gambar Orang Masukkan Apa Benda ke mulut Terus Ada dicoret Gitu Jadi Kayak reminder Aja Buat dia Bahwa itu Sesuatu yang Tidak boleh Itu Antecedent Intervention Nah Kalau konsekuensinya Mungkin Konsekuensinya Kurang Ini ya Cuman Kalau misalnya Dimarahin Atau dilihat Dia malah Apa ya Malah Melakukan itu Jadi Lebih baik Ini aja Di hand over hand Karena Saya tahu Sekarang kan Lumayan Bahaya Apalagi Banyak Virus Jadi Harus Sering Di intervensi Untuk Jangan Jangan Memasukkan Mungkin Mbak Anita Mau namain Oke Saya rasa Sama Setuju Memang Itu harus Dilihat Balik lagi Ke fungsi Dan betul Apalagi Zaman sekarang Masukin Benda ke mulut Bahaya Sekali Oke Dari Rafasa Anak saya Usia 9 tahun Stimingnya Flapping tangan Sebelah kiri Kelunjung kiri Kayaknya Setiap saat Dia melakukan Flapping Bagaimana Cara Natasin Jadi Flappingnya Kelunjung kiri Ya aja Tapi terus Konstan Tapi udah 9 tahun Wah Ini juga ya Udah 9 tahun Masih Maksudnya Berarti Perilaku ini Udah lama sekali Kelihatannya Flapping Sebelah kiri Terjunjung Oke Jadi itu bisa Diatasi Dengan Kalau ini Kelihatannya ya Sepertinya adalah Masalah sensory Jadi Lebih baik Kita berikan dia Sesuatu Jadi Seperti Squish Fold Tadi itu Atau ketika Kita berikan dia Apa misalnya Botol gini kan Kita suruh dia Untuk pegang Maka mungkin Itu akan Menenangkan dia Seperti itu Jadi kita mesti Cari alternatifnya Apa Supaya Ini gak terjadi Terus menerus Konstan Oke Oke Bapak Ibu Kalau ada yang mau Bertanya langsung Silahkan raise hand Diangkat tangannya saja Di Zoomnya Nanti Kita unmute Oke Saya lanjut lagi dulu ya Kristi Masih banyak Kristi Pertanyaannya Ada dari Ibu Umirara Anak saya 8 tahun Suka tepuk-tepuk tangan Dan hentak-hentakan kaki Keras sekali Kami yang mendengar Sepertinya cukup sakit Tepukan tersebut Tapi anak Anak kami Tidak merasakan apa-apa Justru kelihatan Tampak gembira Nah hal tersebut Terutama saat anak Tidak sedang Apa-apa Tidak sedang beraktifitas Nah bagaimana Menatasinya Berarti Mungkin dia Gak merasakan Sakit ya Kayaknya Ada Masalah Lebih ke Masalah Sensory issues Mungkin Mbak Anita Bisa Dirujuk ke Terapi Okupasi Oke Ya mungkin Kalau kita lihat Disini memang Anaknya tidak Mungkin cenderung Hiposensitive Terhadap Unsur abanya Atau proprionya Juga Tapi Kalau kita lihat Disini Hal tersebut Terutama saat Anak tidak sedang Melakukan apa-apa Berarti mungkin Kurang aktivitas Sekali ya Kristi ya Sebenarnya Berarti Intervensinya Bisa dikasih Aktivitas Gitu kali ya Aktivitas yang banyak Apalagi sekarang Di rumah aja Gitu Nah itu ada Banyak sekali Aktivitas yang Sebetulnya Kita bisa lakukan Entah Diajak Menari-nari Diajak Jalan-jalan Mungkin ke Taman Jepang Misalnya Seperti itu Oke Berarti Mungkin Ibu Umirara Bisa diajak Aktivitas aja Ya Bu Biar Lebih terpakai Gitu kali ya Tangannya Dan lain-lain Oke Berikutnya Banyak sekali nih Dari Mercy Alexandra Anak saya Steamingnya Goyang-goyangin kabel Berulang-ulang Dan konstan Bagaimana Cara mengatasinya Ini kabelnya Ini kabelnya Dicolok gak ya Serem juga nih Terus Sambung Bahaya Betul sih Jadi lebih baik Dibenggarin Maksudnya Kalau bisa Jangan dicolok Terus Lebih baik ya Kabelnya Di-remove kali ya Untuk Supaya dia gak Gak melakukan Steaming Seperti itu Cuman Ya Kembali lagi ya Mesti dilihat Kenapa Jadi SEAT Tadi itu Yang mana Oh ya Tapi Mungkin nih Krissy Aku juga pernah Krepet kasus Seperti ini nih Jadi ada Anaknya selalu Harus bawa-bawa Kabel gitu Sesuatu yang Panjang Sifatnya Yang digoyang-goyangkan Seperti itu Kalau Sedemikian Gimana tuh Apakah oke Apakah lebih baik Dihilangkan Iya Nah Itu tergantung lagi ya Jadi Kalau misalnya Seperti adik saya Kalau dia gak Goyang-goyangkan kaki Dia gak bisa Konsentrasi Kemarin Sempat dikirimin Juga sama Prof ya Ada yang Anak itu Kalau gak nyanyi Gak bisa belajar Nah Seperti itu kan Nah Ini termasuk Yang seperti itu Atau tidak Jadi Kalau misalnya Dia goyang-goyangin Kabel Tapi dia Ternyata bisa Konsentrasi Lebih tinggi Malah membantu Dia di dalam Kehidupan Why not Tapi kalau Mengganggu Harus kita intervensi Oke Kalau sambil dia Goyang-goyangin Kabel Tapi dia bisa Ngerjain tugas Melakukan apa It's okay ya Lebih sifatnya gitu ya Dari Arief Budi Bapak Arief Budi Bagaimana membedakan Antara steaming Dan Obsessive Compulsive Disorder nih Katanya Oh oke Nah mungkin Prof bisa jelasin gak Obsessive Compulsive Disorder Ya kalau misalnya Udah sampai Obsessive Compulsive Disorder sih Ini kan Gangguan lain ya Obsessive Compulsive Ini ranahnya Udah psikiatri Anak Bukan dokter Anak Bukan dokter Sarap Anak Satu Kemudian Obsessive Compulsive Ini Orangnya itu Merasa Bahwa dia Harus Melakukan Sesuatu Ya orangnya Tahu gitu Dia mesti Melakukan ini Misalnya Saya mesti Cuci tangan nih Karena kotor Nanti saya mesti Cuci tangan Karena kotor Lalu steaming Mungkin Dibawah sadar ya Macem Otomatis gitu Apabila ada Kebutuhan Yang Seat tadi Ya muncul Tapi gak dipikir-pikir Dulu Lebih berbeda ya Jadi memang Kalau obsesif Mesti ke psikiatri Bukan ke saya Nah beda sekali Anak Obsessive Compulsive Disorder Lain-lain Dengan steaming Sebenernya Ya beda Oke Nah Anak Saya Saya Suka lari Kalau dibawa Anak saya suka lari Kali ya Kalau dibawa ke tempat baru Misalnya ke kafe Atau ruang makan Dia akan berlari-lari Berjam-jam Kesana kemari Dan ngacak-ngacak Sehingga agak Mengganggu Kepada pengunjung yang lain Apakah perilaku tersebut Termasuk steaming? Benar Ini termasuk steaming Karena dia suka lari-lari Nah tapi Kalau saya lihat Berarti dia Kayaknya Sangat kurang Stimulasi Jadi Dia membutuhkan Olahraga Nah ini Bisa diintervensi Dengan cara Misalnya diajak dulu dong Lari-lari Apa Olahraga dulu Sebelum pergi ke kafe Atau ke tempat baru Sehingga energinya Udah keluar gitu ya Dan baru Setelah itu Baru diajak Banyak sih Anak-anak yang seperti ini ya Kayak ke tempat baru Itu mereka langsung Wow gitu Tapi alasannya Memang banyak orang tua Yang sekarang bilang Masalah ini Cukup sering terjadi Karena Ya mau gimana Di rumah aja gitu kan Nah solusinya ya Mungkin Mungkin sore-sore hari Bisa diajak Jalan-jalan Tentunya dengan Social distancing Juga ya Seperti itu Orang Suka tanya itu Anak-anak yang Suka eksplorasi Kalau Ke rumah orang Terus Kemana-mana Dia bongkarin Semua gitu Itu kan bukan Steaming ya Kalau itu sih Lebih ke eksplorasi ya Selama dia Tidak melakukan itu Di Berulang-ulang Kalau di rumah kan Dia gak melakukan itu Jadi itu bukan Steaming sih Kalau yang eksplorasi Kalau saya bilang sih Minta maaf aja Yang punya rumah Dari awal Saya bawa Anak saya Maaf Anak saya Ada kebiasaan Begini Jangan kaget Tolong dimaafkan Udah masalah Selesai Terus Jagain Ya Dan dilatih Di rumah Dan dilatih Di rumah Di intervensi Biar tidak lakukan Biasanya Kalau ke tempat baru Dia pengen tahu Segala macam itu Itu bisa dilatih Sedikit-sedikit Kalau pakai teknik Hivir ya Christy ya Daripada Dia diem aja Bengong Dibawa kemana-mana Mendingan Dia nyari-nyari Sesuatu Tidaknya ada Motivasi Untuk bergerak Dan eksplorasi Nah Berikutnya Dari Husnul Khotima Anak saya Usia 3 tahun 6 bulan Bagaimana cara Mengubah Pola perilaku negatif Seperti mukul badan Menendang Soalnya Keluan ini muncul Saat dia melihat Teman terapinya Berarti dia Mengikuti ya Oke Ya memang Kalau seperti ini Kalau mengikuti Berarti kemungkinan besar Fungsinya adalah Attention Ya Tapi Kita gak tahu sih Tetap memang Tetap harus dilakukan Functional analysis Atau kita mesti Lihat alasan sebenarnya Kenapa Cuman kalau dia mengikuti Karena dia melihat Oh kayaknya temannya Menendang-endang Seru nih Aku juga malah Supaya aku dapat perhatian Maka ketika dia melakukan itu Memang Kita gak boleh berikan perhatian Cuman Kita tetap harus Menjaga lingkungan sekitarnya Agar Dia tidak Menyakiti orang lain Atau menyakiti diri sendiri Nah ini Anak saya ASD 8 tahun Suka ketok-ketok Ada ketemu apa saja Diketok-ketok Nah diketok-ketok lagi ya Lihat gambar Di baju orang lain Diketok-ketok Mainan adiknya Diambil diketok-ketok Lagi marah Ketok-ketok kepala Saat ini Ketika terapi Jadi sering ketuk-ketuk kartu Dan sangat mengganggu Setiap pagi Anak saya selalu Saya kasih kegiatan Job pagi Sekitar 15 menit Sepeda 45 menit Nah ini dilakukan Setiap hari Sebelum terapi Tapi pada saat terapi Masih ketuk-ketuk kartu Bagaimana mungkin Solusinya Oke berarti Sudah bagus ya Sudah diberikan Stimulasi Yang optimal Tapi dia masih Ketok-ketok Berarti kemungkinan Fungsinya Bukan hanya Sensori aja Kalau ini Ada kemungkinan Juga bisa Escape ya Dari Saya gak teranggu ini sih Tapi tadi Misalnya pas terapi Ketok-ketok Sangat mengganggu Itu kemungkinan Dia kepengen Escape dari terapinya Kali ya Dengan ketok-ketok Tersebut Terus juga Bisa juga Ada Cari perhatian Nah kalau memang Fungsinya banyak Itu gak bisa kita Intervensi dengan Satu cara aja Karena Ya banyak fungsi Berarti banyak cara Untuk kita Mengintervensinya Nah ini harus Memang harus Dikonsultasikan sih Ke BCBA Ke psikolog Supaya Intervensi yang tepat Itu apa Untuk setiap Fungsi Perilakunya Bukan 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 Malik ke seat Lagi ya Memang Kelihatannya Cuman satu Perilakunya Kelihatan cuman Ketok-ketok Tapi ternyata Berfungsi Empat-empatnya Berfungsi Itu bisa Maka yang Di intervensi itu Empat-empatnya SEATnya itu Bisa aja dia ketok-ketok Karena misalnya Kalau secara sensorik Dia suka dengan suaranya Bisa aja dia ketok-ketok Karena Dia senang dengan Rasa ketok-ketok Di jarinya Misalnya gitu ya Kristi ya Bisa aja Dia senang dengan Apa Ya tadi Bisa ketok-ketok Tugasnya stop Gitu ya Akhirnya Terapis Apa Teralih Dia escape Dari tugas Atau misalnya ketok-ketok Orang jadi perhatian ke dia Ketok-ketok Orang jadi Apa Ya lebih Fokus ke dia Gitu ya Lebih kesana Atau Dia bisa dapat Jadi tergantung Fungsinya Balik lagi Nah itu Bapak-Ibu mungkin Dari perilaku Steaming aja Bisa jadi Fungsinya sebenarnya Beragam Bervariasi Itu yang kita harus Lihat lagi Jadi penanganannya pun Tidak satu jenis Seringkali Ya harus juga Semuanya itu ya Kita intervensi Oke Ada pertanyaan ini nih Anak saya Lapan tahun Sejak masa pandemi Sering timbul Menggerpakkan gigi Gitu Penyebabnya apa ya Dan bagaimana Solusinya Dari Ibu Jove Nah saya Suka banget Sekarang ini Beberapa klien saya Saya ajak Bersama-sama Untuk membuat Schedule Jadi kita Bikin Schedulenya Sama-sama Sehingga Orang tua itu Orang tuanya Bikin nanti Saya yang Kayak Oh ya ini Ditambahin Kayak Atau ini Dikurangin Seperti itu Sehingga orang tua itu Merasa bahwa Oh ya ya Ternyata Banyak loh Yang bisa saya Lakukan di rumah Ini agak Sulit nih Terutama Kalau muncul Waktu tidur ya Kalau waktu tidur Giginya bunyi Namanya Bruxism Ya Bruxism Sampai sekarang Saya juga Tidak tahu Bagaimana Mengatasinya Kalau dokter gigi Anaknya sudah besar Dikasih Lapisan khusus Supaya Karena kalau giginya Ketek-ketek-ketek Terus Emailnya habis Dan yang anehnya Ternyata Saya sendiri Juga suka Begini Kalau saya Sedang Marah Ternyata Saya Crap gitu Giginya Gigit Ya Jadi itu Salah satu Mekanisme Juga Apa tuh Escape Kalau marah Gula sih Pro Dan itu Gula Susah sekali Mengatasinya Bu Saya Saya sih Suami saya Sebetulnya Juga melakukan Itu ya Jadi Yang saya Lakukan Beberapa Hari ini Setiap Ya mungkin Agak PR ya Tapi Kalau Yang terjadi Di malam Hari itu Begitu Setiap kali Dia grinding Saya bangun Saya tarik Ini Gini Gini Itu saya Ini Saya nyoba Sendiri Karena saya Merasa Oke Ini Harus Di Intervensi Gitu kan Jadi Akhirnya Saya lakukan Itu Lumayan Berkurang Sih Saya kan Juga Kayak Yang Dasar BCBA Suka Nambil Gata Jadi Saya Lakukan Itu Beberapa Kali Lumayan Berkurang Karena Akhirnya Dia merasa Kok Gini Terus Lama-lama Somehow Alam bawah Sadarnya Itu Dia merasa Oh Ini Saya Ginding Ini Ada yang Mengganggu Jadi Akhirnya Berkurang Sedikit Tapi Ibu Jove Minta maaf Agak susah Menggeretakan gigi Agak susah Agak sulit Oke Oke Nah Kalau Anak saya Ini Bu Hania Ashari Anak saya Saat Senang Anak saya Saat Senang Steaming Disarankan Terapisnya Apabila Senang Misalnya Ketika lagi Pegang mainan Mainannya Ditarik Nah Tapi Nanti Kemudian Ketika Mainannya Diberikan Lagi Malah Lebih Heboh Lagi Steaming Bagaimana Solusinya Dan Apakah Betul Kalau Steaming Bisa Dikurangi Dengan Konsumsi Zing Nah Ini Mungkin Untuk Prof Nah Kalau Mainannya Ditarik Malah Kasian Jadi Dia Lagi Senang Tadi Gembira Steaming Itu Sangat Sering Terjadi Kalau Ditarik Terus Nanti Berarti Intervensinya Tidak Efektif Berarti Salah Satu Hal Yang Bisa Dilakukan Adalah Diberikan Itu Tempat Dan Waktu Dimana Dia Bisa Steaming Seperti Itu Si Mungkin Digantikan Juga Kalian Alteratif Perilaku Senangnya Yang Lebih Apropriate Yang Lebih Sesuai Dengan Nilai Norma Dan Sekitarnya Kalau Zing Gimana Gak Tau Nah Sama Ada pertanyaan Lagi Yang Sama Dari Wahyudi Ali Mudin ASD 6 Tahun Apakah Aman Untuk Mengonsumsi Kalsium Citrat Dan Magnesium Ini Untuk Prof Aja Gak Bisa Jawab Oke Gak Bisa Jawab Ya Pak Nah Dari Youtube Kenapa Gak Bisa Jawab Kata Istri Saya Karena Udah Ya Pokoknya Saya Bukan Peminat Inilah Biomedis Terapi Terapi Ini Jadi Lebih Baik Saya Gak Jawab Daripada Nanti Ya Udah Begitulah Pokoknya Oke Lebih Baik Tidak Bukan Area Kita Ya Prof Teritori Kita Ya Prof Nah Dari Youtube Dari Bu Dewi Iskawanti Bagaimana Cara Mengatasi Anak Yang Suka Flapping Saat Melihat Mobil Atau Motor Sedang Berjalan Di Jalanan Maupun Di TV Kayak Dia Terlalu Excited Melihat Rodanya Berputar Berarti Memang Dia Sangat Suka Dengan Roda Yang Berputar Itu Dan Kalau Misalnya Rodanya Berputar Berarti Kita Mesti Ini Bisa Dibantu Dengan Beberapa Tactic Behavior Jadi Kita Kasih Antecedent Intervention Misalnya Kasih Reminder Kalau Mobil Berputar Kita Boleh Happy Tapi Happy Seperti Apa Jadi Tadi Excited Seperti Apa Lebih Lebih Ke Arah Flapping Oh Flapping Oke Jadi Mungkin Bisa Digantikan Dengan Sesuatu Yang Lebih Funksional Mungkin Kalau Bisa Digantikan Dengan Ngomong Wah Ada Mobil Ada Roda Berputar Gitu Itu Kan Juga Bentuk Bentuk Excitement Tapi Masih Bisa Diterima Jadi Digantikan Dengan Verbal Behavior Itu Bisa Nah Ini ada Berkaitan Dengan Over Excited Juga Ada Ibu Dia Anaknya SD 6 Tahun Nah Kalau Over Excited Suka Nyanyi Lompat Lompat Gitu Ya Kalau Di Tempat Sepi Si Ibu Dia Udah Nggak Pusing Kalau Di Tempat Umum Biasanya Dia Cari Tempat Sepi Untuk Steaming Nah Bagaimana Saat Awal Awal Cara Mengajarkan Anak Untuk Bisa Membedakan Harus Melakukan Perilaku Steaming Di Tempat Yang Mana Mungkin Ada Tips Nggak Iya Itu Udah Bagus Banget Ya Berarti Ibunya Udah Mengerti Bahwa Nggak Apa-apa Steaming Itu Not Bad Gitu So Itu Udah Bagus Banget Nah Beberapa Hal Yang Bisa Dilakukan Adalah Kita Bisa Shaping Telan-telan Jadi Kalau Kita Bisa Kasih Fotonya Dulu Kalau Diterapi Itu Kita Kasih Gambar Misalnya Ini Boleh Steaming Enggak Enggak Boleh Oke Kalau Enggak Boleh Gimana Dia Dia Bisa Merasakan Setiap Ada Gambar Ini Maka Dia Harus Ngapain Kalau Ada Gambar Ini Yaitu Kamar Tidur Misalnya Oke Let's Do Steaming Misalnya Seperti Itu Jadi Kita Berikan Beberapa Visual Supaya Anaknya Bisa Melakukan Nah Setelah Visual Barulah Diajak Oke Tempat Rame Oke No Steaming Jadi Misalnya Good Job Terus Bawa ke Kamar Mandi Misalnya Kamar Mandi Oke Ini Tempat Sepi Atau Di Dalam Biliknya Oke Boleh Steaming Good Job Ya Tadi Di Luar Udah Enggak Steaming Seperti Itu Jadi Memang Ada Shaping Steps Untuk Hal Seperti Ini Bisa Dikonsultasikan Juga Oke Nah Kalau Misalnya Ada lagi Anaknya Suka Lompat-lompat Dari Bu Melisa Sulandari Anaknya Lompat-lompat Saat terlalu senang Nonton video Nah Tapi Ini kan Dinamakan Steaming Juga ya Karena Dilakukan Berulang Nah Dari Kecil Disarankan Untuk Tepuk Dengkul Atau Lututnya Dibandingkan Melompat Apakah Boleh Dengan Cara Demikian Oke Tepuk Dengkul Kalau Menurut saya Kok Lebih Apropriate Melompat Daripada Tepuk Dengkul Gimana Mbak Anita Gimana Pro Tapi Balik Fungsinya Gimana Gitu Ini kan Ceritanya Alternatif Perilaku Tapi Sesuai Apa Tidak Mungkin Lebih Seperti Itu Sebenarnya Benar Harus Kita Lakukan Alternatif Perilaku Kalau Memang Mengganggu Cuman Alternatifnya Ini Yang Harus Kita Pilih Dengan Baik Jadi Mungkin Gak Gampang Memilih Alternatif Perilaku Itu Saya Aja Mungkin Kadang-kadang Mesti Mikir Beberapa Hari Bersama Orang Tua Kita Banding Bandingkan Apakah Ini Funksional Apakah Ini Apropriate Bisa Diterima Enggak Karena Even Di Indonesia Aja Setiap Kultur Setiap Agama Budaya Itu Kan Punya Caranya Masing-masing Jadi Gak Gampang Memang Kita Mesti Pilih Yang Paling Tepat Untuk Anaknya Gitu Gitu Kalau Lutup Menggantikan Iya Cuman Mungkin Bisa Dipikirkan Lagi Apakah Itu Bisa Diterima Di lingkungan Atau Tidak Gitu Ya Kalau Misalnya Malah Ditepuk-tepuk Malah Takutnya Berkembang Jadi Self-injury Behavior Juga Ya Bisa Juga Oke Nah Ada Lagi nih Bapak Adam Sofian Anaknya Dua Tahun Satu Bulan Steamingnya Lari-lari Muter-muter Sambil Tangannya Meremas-remas Gemes Masalahnya Saat Mau Tidur Sering Guling-guling Dulu Dan Selalu Menjulurkan Kakinya Ke Lantai Bahkan Seringnya Tidur Di Lantai Nah Apakah Ini Bagian Dari Steamingnya Dan Tidak Ada Masalah Lainnya Gitu Oke Kalau Tidak Ada Masalah Lainnya Saya Rasa Belum Tentu Karena Ada Diagnosa ASD Jadi Banyak Sekali Behavioran Kurang Funksional Sehingga Sangat Perlu Dilakukan Terapi Supaya Perilakunya Lebih Funksional Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ketika Anak Skillnya Bertambah Ketika Komunikasinya Semakin Baik Maka Otomatis Steamingnya Itu Akan Berkurang Gitu Jadi Mungkin Kita Instead Daripada Kita Fokuskan Kepada Steamingnya Lebih Baik Kita Fokuskan Ayo Kita Bantu Anaknya Ini Lebih Skillnya Lebih Ditambah Lagi Supaya Dia Lebih Fungsional Dulu Kayaknya Oh Yang Tadi Adam Ini Menarik juga Karena Pertanyaannya Agak Aneh Ya Saat Mau tidur Sering Guling-guling Dulu Dan Menjuluran Kakinya Ke Lantai Kita Nggak Nangkep Bahkan Senangnya Tidur Di Lantai Jadi Kayaknya Setengah Badannya Di atas Tempat Tidur Kakinya Kebawah Apakah Apakah Tidak Tidak Ada Masalah Lain Kadangkali Yang Saya Ingatkan Bahwa Anak-anak Itu Ada Diagnosis Masturbasi Pada Anak Bahkan Umur 18 Bulan Udah Bisa Kekehatan Gitu Sekarang Namanya Ganti Bukan Masturbasi Namanya Gratification Disorder Kayak Dapat Gratifikasi Bentuknya Apa Dia Suka Lipat Kakinya Begini Ya Terus Anaknya Ngos-ngosan Gitu Kalau Diberhentiin Dia Suka Marah Ngos-ngosan Sampai Keringetan Ini Gratification Disorder Atau Masturbasi Gak Apa-apa Gak Bahaya Dia Bukan Seperti Masturbasi Orang Besar Ya Jadi Diapakan Cuman Dialihkan Perhatiannya Tapi Jangan Dilarang-larang Jangan Dimarah-marahin Nanti Hilang Sendiri Dia Ya Oke Teruskan Cuman Jangan Maksudnya Anaknya Tetap Dikasih Waktu Untuk Lompat-lompat Ya Karena Itu Kebutuhan Dia Gitu Kan Dan Ketika Dia Dan juga Berikan Banyak Otaraga Supaya Dia Mendapatkan Waktu Yang Tepat Untuk Menghilangkan Energinya Itu Nah Ini ada pertanyaan Yang menarik Dari Ibu Herawati Kalau Misalnya Anaknya Suka Skripting Nonton Film Terus Ngoceh Sendiri Gimana Cara Mengatasinya Kalau Lagi Belajar Karena Kalau Disuruh Diem Malah Moodnya Jadi Jelek Nangis Gemes Benturin Kepala Kalau Pas Belajar Mengganggu Atau Tidak Kalau Mengganggu Kalau Tidak Mengganggu Ya Biarin Aja Steaming Supaya Belajarnya Lebih Baik Gitu Tapi Kalau Mengganggu Kita Bisa Kasih First Then Board Jadi Yang Seperti Tadi Papan Pertama Kemudian Jadi Oke Kerjakan Satu Tugas Kemudian Boleh Maceh Misalnya Gitu Terus Juga Bisa Kita Belajarnya Mungkin Terlalu Lama Jadi Kita Bisa Kurangin Sedikit Waktu Belajarnya Misalnya Dari Misalnya Dari 30 Menit Jadi Setiap 5 Menit Sekali Itu Akan Sangat Membantu Karena Kalau Terlalu Lama Memang Pasti Jadi Nggak Diem pun Maksudnya Nggak Steaming pun Moodnya Anak Juga Bisa Jelek Kalau Terlalu Lama Suruh Duduk Oh Iya Anak Masih Ibu-Tubur Gerak Apalagi Oke Ibu Ruth Rodame Halo Ibu Ruth Rodame Silahkan Jadi Mau bertanya Ibu Sudah Dianyut Ini Halo Siang Ibu Ruth Oke Gampel Muncul Ada pertanyaan Steaming Yang Paling Ringan Apa Ya Bu Dari Youtube Bapak Faris Oke Nggak Tahu Juga Jadi Steaming Itu Sebenarnya Kalau Nggak Berbahaya Bisa Kita Anggap Ringan Tapi Kita Nggak Mengukur Steaming Dari Ringan Atau Berat Tapi Dari Apakah Berbahaya Atau Tidak Gitu Kan Dan Ya Itu Tadi Kita Sendiri Orang Tipikal Biasanya Si Juga Pasti Ada Steaming Coba Dicari Kita Sendiri Kalau Steaming Seperti Apa Oke Betul Betul Kita Semua Punya Steaming Masing Masing Tidak Dari Ibu Nika Anak Saya Umur 13 Tahun Kalau Marah Baru Keluar Steaming Kepala Sambil Mukanya Stress Saya Pernah Dengar Steaming Harusnya Sudah Hilang Di Usia 13 Tahun Benarkah Tidak Tau Tau Ini Saya Kok Tau 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 Jadi Tidak Semua Hilang Jadi Tidak Ada Patokan Usia Ya Prof Tidak Ada Ada Tidak Umur 13 Ada Ada Yang Hilang Misalnya Ada Patokan Umur 13 Tidak Ada Ada Lagi Anak Saya ASD Juga Ibu Siti Mut Maina Nonverbal Setiap Dia kesal Marah Tidak Terpenuh Dia Sering Memukul Kepala Dan Badannya Dan Ketika Tidak Kesal Pun Kerap Kali Mukul Kepalanya Sembari Tertawa Apakah Itu Termasuk Steaming Dan Bagaimana Mengatasinya Kalau Yang Pertama Taji Kan Berarti Itu Problem Behavior Self Injurious Behavior Nah Itu Perlu Cepat Di Intervensi Jadi Saya Tidak Akan Menjawab Di Sini Karena Akan Ada Intervensi Khusus Jadi Harus Dikonsultasikan Kalau Memang Self Injurious Entah Ke Dokter Atau Ke BCBA Ke Psikolog Tapi Kalau Untuk Yang Memukul Kepala Sambil Tertawa Tertawa Itu Kemungkinan Besar Juga Ada Ada Sensori Jadi Ya Itu Tadi Mesti Dilihat Kenapa Alasannya Kok Dia Seperti Itu Kalau Tertawa Tertawa Mungkin Jangan Diberikan Perhatian Kalau Memang Bukan Sesuatu Yang Maksudnya Kalau Memang Gak Terlalu Parah Sebisa Mungkin Kita Tahan Tapi Gak Usah Dikasih Perhatian Gitu Jadi Ini memang Karena ini Cukup Serius Memukul Kepala Ada Baiknya Konsultasi Kali Lebih Dalam Karena Perlu Pemeriksaan Yang Lebih Lanjut Mengenai Fungsi Dan Lain-lain Oke Nah Ini Berikutnya Dari Youtube Lagi Apa Dari Su Jong Chow Apakah Anak Suka Main Bola Termasuk Steaming Melempar Bola Sebenarnya Agak Kurang Jelas Pertanyaannya Tapi Kalau Melempar Bola Balik Apakah Termasuk Steaming Susah Susah Sebetulnya Kalau Mengganggu Sorry Kenapa Mbak Putus Putus Tadi Arah Batasannya Steaming Seperti Apa Kalian Tristia Oke Oke Iya Sebenarnya Steaming Itu Seperti Tadi Kalau Memang Perlakunya Berulang Ulang Misalnya Dilempar Diambil Dilempar Diambil Dengan Jarak Yang Sama Dengan Apa ya Pokoknya ada Rotasi Yang Sama Itu Dianggap Steaming Nah Tapi Kalau Dengan Bola Maka Kita Bisa Justru Mengubahnya Menjadi Fungsional Jadi Beli aja Ring basket Yang kecil Gitu Kalian Terus Kita Ajakin Dia Main-main Jadi Membuat Permainan Bola Dari Yang Tidak Fungsional Itu Menjadi Sesuatu Yang Menenangkan Yang Sosial Malah Gitu Oke Jadi Lebih Dibuat Fungsional Ya Dari Lemparnya Jadi Berfungsi Ke Ring bolanya Ring basket Kayak Gitu Nah Ini Ada Lagi Dari Jai Malini Anak Saya 2 tahun 6 bulan Belum Bisa Bicara Kalau Lagi Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Kita Langsung Gendong Atau Dilarang Dia Narik Rambut Sepuatnya Narik Ibunya Sepuatnya Atau Lempar Benda Kalau Dikasih Mainan Yang Kecil Langsung Dilempar Dia Suka Nonton Youtube Alphabet Dan Ini Di Medan Soalnya Bantuan Informasi Terapi Kalau Terapi Ya Kalau Terapi Mungkin Kalau Di Medan Saya Kurang Tahu Tapi Tadi Kan Kalau Yang Di Anakku Bisa Online Terapi Itu Bisa Coba Dikonsultasikan Tapi Mungkin Masalah Perilaku Lebih Masalah Perilaku Ya Kalau Ibu Ini Mungkin Hubungin Kita Langsung Dia Masalahnya Gak Susah Tapi Pengertiannya Yang Kurang Tepat Maksudnya Anak Sedang Melakukan Sesuatu Dilarang Terus Tarik Terus Jambak Gitu Sama Lempar Ya Tentu Aja Orang Lagi Seneng Main Dilarang Jambak Ibu Tolong Ini Aja Ibu Jai Malini Hubungin Salah Satu Ibu Ini Di Atas Nah Ini Ada Juga Tentang Down Syndrome Anaknya Down Syndrome 6 Tahun Suka Kukul Kepala Kalau Marah Atau Minta Sesuatu Nah Ini Sama Ya Tadi Kita Sebenarnya Udah Bahas Apakah Berbahaya Berbahaya Dan Harus Di Intervensi Ya Nah Kemudian Ada Apakah Steaming Bisa Terjadi Pada Anak Tipikal Ya Anak Anak Sepupul Saya Tiga Tahun Senang Melirik Sampai Ke Ujung Mata Seperti Perlaku Anak ASD Tapi Saya Perhatikan Anaknya Baik-baik Aja Bisa Komunikasi Dua Arah Main Dengan Teman Sembayanya Dan Tidak Ada Hambatan Tubuh Kembang Lainnya Hanya Perlaku Meliriknya Saja Yang Jadi Perhatian Dari Ibu Dian Sukmawati Bisa Banget Ya Anak Tapi Mungkin Mungkin Kayaknya Perlu Dikonsultasikan Juga Kalau Ada Hal-hal Yang Seperti Ini Kan Sepertinya Tidak Tipikal Jadi Mungkin Terlihat Sepertinya Tumbuh Kembang Oke Tapi Mungkin Ada Baiknya Dikonsultasikan Ke Psikolog Liris Anak Jadi Untuk Tau Garis Besarnya Maksudnya Globalnya Seperti Apa Dokter Mata Kalau Anak Normal Lirik Ya Kalau Misalnya Memang Benar-benar Tipikal Mungkin Ke dokter Dulu Dicek Kalau Benar-benar Tipikal Baru Misalnya Diperlukan Mungkin Ke dokter Mata Jangan-jangan Ada Gangguan Dengan Fungsi Visualnya Sebenarnya Dari Ibu Anissa Damaratri Ini masih Berapa Waktu Lagi Prof Ini Mungkin Anak Saya 4 tahun 6 bulan ASD Belum Verbal Kadang-kadang Tiba-tiba Nangis Tertawa Sendiri Itu Steaming Bukan Ya Kalau Itu Kayaknya Bukan Ya Jadi Lebih Ke Masalah Perilaku Sama Seperti Yang Dari Ibu Lumi Nograha Anak Saya 3 tahun Sering Lari-Lari Bolak-Balik Tapi Karena Happy Itu Steaming Bukan Tuh Kayaknya Gak Apa-apa Kalau 3 tahun Bolak-Balik Anak Saya Juga Begitu Banyak Lari-Balik Oke Nah Kemudian Ini ada Dari Dari Youtube Ibu Putri Alternatif Perilaku Apa Yang Bisa Kita Berikan Ketika Anak Yang Suka I Gasing Atau Squinting Suka I Gasing Atau Squinting Oke Kalau itu Saya Sejujurnya Kurang Kurang Tahu Karena Kurang Mendalami Hal Itu Mungkin Bisa Dibantu Prof Suka Apa I Gasing 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 Melirik Memang Anak Otis Suka Melirik Perilaku Alternatif Apa Yang Bisa Dikasih Susah Bu Sampai Sekarang Saya Jawaban Yang Tepat Saya Belum Bisa Gase Begitu Ini Lebih Ke arah Sensori Juga Sering Kali Terkait Tentu Teorinya Banyak Tapi Gak Ada Satupun Yang Bisa Bilang Pasti Jadi Belum Ada Faktor Yang Menentukan Pasti Gitu Tapi Ini Seringkali Bisa Hilang Atau Berubah Gitu Nanti Itu Saya Ke Jepang Dua Tahun Yang Lalu Dia Malah Membuat Program Komputer Buat Memeriksa Gase Pada Anak Anak Ini Cuman Saya Belum Dapet Program Belum Dikasih Oke Nah Ini Ada Ibu Afmiya Sari Anak Saya Umur Tujuh Tahun Senang Sekali Kalau Megang-megang Pali Kabel Dan Masih Suka Merobek Kertas Kardus Buku Gitu Apa Itu Termasuk Steaming Dan Gimana Mengatasinya Kabel Lagi Sama Yang Tadi Itu Lebih Baik Ini Dikonsultasikan Juga Karena Itu Tadi Tergantung Dari Fungsi Perilakunya Juga Mungkin Ada Bapak Ibu Lain Oke Bapak Idam Bapak Idam Adillah Silahkan Pak Halo Ya Sudah Pak Silahkan Pak Halo Pop Assalamualaikum Selamat Siang Dok Ini Saya Pak Idam Mau bertanya Saya Diponis ASD Siangnya 2 tahun Setengah Halo Ya Dengar Ya Ini dok Anak saya Suka Lompat-lompat Kalau malam Tidurnya kadang Sampai jam 3 malam Jam 2 malam Kadangpun Di Apa Di Paksa Tidur jam 10 Dia tidur Nanti jam 2 Bangun Begitu Terus Ulang-ulang Apa itu steaming Kadang Dia sebangun Selalu nyanyi Selalu senandung Juga Dia suing senandung Terus Kalau misalnya jam Atau lari Suka Ngepang-ngapakan Tangannya Siang dia tidur gak? Siang Kadang Tidur lama pun Malam Tetap gitu juga Selalu Bangunnya Tidur Dok Tidur Jadi mungkin Malam gak ngantuk ya? Malam Kalau Misalnya ngantuk KPA Dia tidurnya cepat Tapi nanti bangun juga Dok Jam 2 Jam 3 Gitu Siang Ajak main aja Jangan kasih tidur dulu Awal nih ya Sehingga malamnya Dia ngantuk Gitu Terus dok Dia suka Geleng-gelengkan Kepala Gitu Kadang Kadang di Satu Kadang Muter-muter Itu memang Stimbing Apa? Memang Tipikal Gejala ASD Memang Begitu Pak Muter-muter Goyang-goyang Kepala Ini kan Bapak baru start Masih jauh Perjalanan Pak Nanti diterapi dulu Biasanya kalau diterapi Dua tahun ya Diterapi Saya terapi Terapi di Klinik anakku juga dok Iya Rob di Medan Sama ibu dokter Sinaga Oke Tidur saja Sinaga Oh ya benar Biasanya kalau kita mulai Dua tahun Sensory integration Anaknya mulai bagus tuh Tidurnya Interaksinya mulai bagus Habis itu baru mulai masuk ke Behavior Kemarin kan disaranin Sama ibu dokter Suruh Membeli obat Apa namanya dok Untuk tidur itu Stimulasi tidur Melatonin Cuman saya takut juga Takutnya Tergantung gitu Nggak dok Terapi sensory integration Aja dulu Lihat Nanti kalau nggak Mempan Baru kita cari usaha lain Kalau untuk Stimbingnya itu dok Apa namanya Nggak pengepakan Tantangannya itu gimana Masih kecil Kalau mulai terapi Nggak apa-apa pak Nggak apa-apa ya dok Iya Biarin aja Saya seneng sekali loh Prop bisa ngomong gini Lenggar Susah banget Mau neponnya Prop Saya juga seneng Udah nggak usah dipusingin Baru mulai kok Terapi aja dulu Iya 2 tahun 2 tahun 2 tahun setengah Kemarin sih Mulai terapinya 1 tahun setengah lah Prop Tahun 8 bulan Gitu lah 2 bulan 3 bulan Bapak cari saya lagi lah Moga-moga ketemu Saya nggak pernah ke Medan Sekarang Nggak berani pak Prop Makasih ya prop Semangat ya bapak Semangat pak Iya pak semangat Harus Oke Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Kita simpulkan ya Bahwa Yang namanya Steaming ini Memang banyak sekali Pada anak-anak Terutama yang ada Gangguan ASD Anak biasa juga Kadang-kadang Ada steamingnya Steaming 75% Mungkin bisa Diidentifikasi Penyebabnya Fungsinya Kenapa dia steaming Pakai seat itu ya Sensory Dia rasanya enak Kalau gitu-gitu Escape Dia mau melarikan diri Dia nggak seneng sesuatu Attention Dia butuh Atensi dari orang lain Atau tangible Dia pingin sesuatu 75% Sebabnya inilah Ya Jadi Ibu-ibu Fokus Mencari penyebabnya Jangan fokus Mengatasinya dulu Kalau penyebabnya Sudah bisa Diidentifikasi Biasanya Mengatasinya Lebih mudah Ya Tapi tetap Ada 25% Yang susah Susah Kemudian Penyebabnya Bisa multiple Nah yang ini Carilah Bantuan dari Profesional Untuk Mencari Mengidentifikasi Penyebabnya Ya Profesional Siapa ya Traffis behavior Kemudian Tidak semua Steaming ini Harus diatasi Secepat mungkin Kalau cuman Sekedar gitu Dikit Ya gigit-gigit Kuku dikit Apalagi tadi tuh Ketok-ketok Pelan-pelan Atau Nyanyi-nyanyi Sambil belajar Ya gak apa-apa lah Yang penting Dia tidak Menganggu Lingkungan Interaksi Sosialnya Dan dia Tidak menganggu Fungsi Akademis Ya Jadi gak usah Napsu-napsu banget Ngata Sistiming nih Semua Mesti perfect Begitu Ya jangan lah Ya Ibu Christy Prawira Ibu Anita Saya terima kasih sekali Tipikal Terapis behavior Ini Anda berdua ini ya Ketawa Sabar Bicaranya Tenang Agak beda Karakternya Dengan saya ya Kadang-kadang Kalau saya kan Bleng-bleng Gak apa-apa Saya bukan terapis Saya dokter kok Tapi itulah Ciri dari terapis Ciri dari psikolog Sabar Betul gitu ya Itu yang Saya sampai sekarang Masih belajar Moga-moga bisa juga Makin tua makin bisa ya Terima kasih banyak juga Bapak-bapak Ibu-ibu Kita ketemu lagi Moga-moga Dengan acara yang Tetap menarik Makasih Bu Christy Bu Anita Makasih Bapak-bapak Bapak-bapak